Good morning, it lovers! Kembali bersama saya, Ernatan. Selamat pagi! Kalau ada biksu yang selalu melakukan perjalanan ke barat, di sini juga ada seorang hamba Tuhan yang justru melakukan perjalanan pelayanannya ke arah timur melulu ya. Karena di sanalah memang arahnya dan dengan perjalanannya ke timur, saya jadi dapat banyak macam oleh-oleh untuk dicobain yang khas dari Indonesia Timur. Salah satunya hari ini saya dapat oleh-oleh kopi Flores. Ada yang tahu Flores di mana? Aromanya harum banget ya. Saya sengaja nggak pakai gula biar tahu rasa asli kopinya. Lalu saya juga dapat kue yang namanya Kompiang. Nah ini kalau CH bilangnya Krompiang. Ini Kompiang ya. Kompiang, Kompiang. Nah Kompiang ini adalah satu kue yang ternyata ada di beberapa daerah. Saya pikir dulu Kompiang cuma ada di Malang dan Kalimantan. Ternyata di Indonesia Timur juga ada. Ini kali ini Cifu ini ke Maumere deh kayaknya ya. Dan ini teksturnya agak keras ya. Sudah saya hangatkan. Saya nggak goreng karena saya lebih suka. Biasanya itu hanya dipanaskan atau dihangatkan. Ini sudah matang ya. Nah lalu karena saya dapat beberapa biji, saya akan coba. Yang pertama, tekstur atau rasa aslinya. Lalu yang kedua, pagi ini saya bikin percobaan saya sendiri, sarapan saya sendiri yaitu Kompiang saya isi dengan sambal bejonya Pak Franz ya. Nggak tahu gimana. Suka banget sama sambal ini ya. Jadi Kevoni bilang, Kompiang ini bisa diisi macam-macam loh. Memang bisa diisi abon, ayam. Tapi pagi ini saya kok pengen ngisi dengan sambal bejonya Pak Franz. Oke, menarik kan? Oke, saya akan coba ya sarapan saya. Selamat makan. Buat kalian semua juga air semangat mulai beraktifitas. Hmm, kopinya harum banget. Enak ya. Ini kopi flores, kopi bubuk flores, PT. Nutrako Pratama Indonesia. Kopi bubuk robusta. Ya, robusta. Kalau robusta ini nggak terlalu strong. Oke, saya akan langsung coba. Yang pertama, Kompiangnya. Saya suka banget Kompiang itu dicocolin ke kopi. Karena dia kan teksturnya nggak keras. Saya cocolin ke kopi, lalu dimakan. Selamat makan. Kompiangnya ada sejarahnya ya. Kenapa kalau dibikin keras? Karena orang-orang zaman dulu itu kan melakukan perjalanan. Jadi bekalnya itu harus awet, tahan lama, nggak gampang rusak. Dan praktis dimakan. Dan mengenyangkan. Akhirnya mereka ceritakanlah namanya Kompiang. Ada juga yang namanya Manto. Manto lebih menyerupai bakpau. Enak ini. Kompiangnya tapi teksturnya lebih kayak roti. Beda sama Kompiang yang dari Malang dan dari Kalimantan. Terus saya akan makan burger. Beco saya. Burger Kompiang. Kompiangnya ini saya isi sambelnya dia. Saya ngomong bakpau karena saya jadi pikir. Kalau bakpau isinya sambel bejuan ini enak juga. Ayam. Dimasak sama ayam yang sudah disisit. Dimasak sama sambel bejuan ini. Diisikan ke dalam bakpau. Enak. Diet lafas itu ya. Wadahnya makanan-makanan enak. Sampai hari ini ya. Masih banyak yang minta untuk digabung, join. Tapi biasanya saya seleksi ya. Saya coba dulu enak enggak. Atau kalau memang saya ingin lihat. Masih kesempatan buat mereka. Saya masukin aja. Saya coba. Tapi pasti saya coba. Enak enggaknya. Lalu. Biasanya kalau memang masih ada yang kurang. Kasih masukkan. Akhirnya tau enggak. Jadi itulah first. Jadi gudangnya. Para pecinta kuliah dan produsen-produsen makanan yang top, markot top. Oh enak enak. Walaupun ada yang sampai hari ini tuh saya belum sempat cobain atau kunjungin ya. Bukan karena saya sombong ya. Mohon maaf semuanya teman-teman EL yang belum sempat saya coba atau kunjungin. Yang pertama. Karena jarak yang agak jauh. Dan waktunya yang belum pas. Itu aja. Saya tuh pengennya semua. Saya cobain. Saya datengin. Tapi. Keterbatasan waktu dan tempat. Karena saya belum bisa. Kayak superhero tuh. Terbang. Dulu bisa ya. Kapten Marvel. Lalu yang kedua. Perut yang enggak muat. Setiap hari ada yang kirim. Ada yang minta review. Ada yang cobain. Terus makan. Terus makan. Terus ini aja saya sudah berusaha. Sekuat tenaga. Untuk tidak jadi menggendut. Ya kan. Jadi mohon sekali lagi maklum ya. Kalau mau dicobain produknya. Dan cepat itu ya. Satu-satunya cara. Dikirim ke rumah. Atau janjian saya gimana gitu ya. Mohon maaf ya. Bukan meremehkan. Atau tidak menghargai. Tapi. Saya jelasin disini. Keterbatasan saya. Partnership juga gitu. Bukannya pelikasi. Tapi kan saya milih praktisnya. Dan cepatnya dulu. Biar. Bisa digarap. Dengan enak nih. Lihat sambalnya. Makan sambal ini ya. Kalau enggak nambah. Itu enggak. Afdol. Sampai habis. Satu botol. Dalam beberapa hari. Gitu ya guys. Jadi memang maklum. Saya tuh tidak ada beda. Aduh. Sambalnya rumanget. Sampai keselok. Cabai hijau. Ini bener-bener. Enak. Oke guys. Jadi gitu ya. Tetap semangat. Tetap sehat. Dan jangan lupa berbahagia. Sampai ketemu lagi di review saya berikutnya. Saya mulai kepedesan ya. Daripada nanti ngomong sambil bener-bener. Enggak lucu ya. Sampai disini dulu review saya. Thank you for watching. Dan. Sukses selalu buat kalian semua. God bless you all. Bye bye.